Juli Ramya, hotel-hotel di Bali saat ini mempersiapkan apa? Kalau misalnya nanti di 31 Juli sudah akan dibuka secara normal ke Bali? Kami sekarang dalam tahapan melakukan verifikasi hotel masing-masing ya. Jadi pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali dan Disparta Bali sudah membentuk tim verifikasi untuk pembukaan kembali hotel-hotel, destinasi, kemudian restoran, kawasan wisata, transportasi wisata, kemudian juga venue, tempat-tempat objek wisata, DTW, untuk di verifikasi dulu sebelum mereka buka untuk menerima wisatawan. Jadi kabupaten kota juga melakukannya. Termasuk di Badung sendiri, di Badung ini ada kurang lebih 3.500 usaha industri pariwisata di Badung. Di luar bintang 3, 4, dan 5 ya, itu merupakan ranahnya Provinsi. Dan kami, kebetulan saya sebagai salah satu tim verifikator di Kabupaten Badung, kami melakukan verifikasi ke destinasi untuk memastikan bahwa protokol COVID-19 ini sudah diimplementasikan oleh teman-teman di industri pariwisata. Sehingga ketika nanti dibuka tanggal 31 Juli, kami semua sudah siap untuk mengantisipasi segala hal kaitannya dengan kesiapan kita penerapan new normal di Bali. Yang kita sebut dengan tatanan kehidupan Bali era baru. Ini sesuai dengan PC Bapak Gubernur Bali, Bapak Dr. Wayan Koster, MM. Jadi apa yang diverifikasi dari hotel-hotel ini? Apa yang harus tentunya dituruti begitu oleh para hotel-hotel ini agar bisa tentunya masuk dalam lolos verifikasi tentunya yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah pertama melakukan kesiapan terkait dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali. Jadi kesiapan yang dilakukan adalah kaitannya dengan yang pertama itu adalah kita sebut dengan lima pilar ya, lima pilar. Yang pertama kontakless. Kontakless itu bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat agar tidak terjadi kontak langsung antara customer dengan pelayan hotel ataupun pemberi sejasa yang ada di Bali. Kemudian ada CHSE ya, ini merupakan imbauan dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pariwisata. Jadi cleanliness, healthy, safety, dan yang terakhir itu ada extra mile. Extra mile itu adalah extra e-port yang dilakukan oleh teman-teman industri pariwisata untuk memberikan kesan seperti surprise and delight supaya tamu-tamu yang berkunjung ke Bali dan ke Badung khususnya itu mendapatkan kesan yang aman, nyaman ya. Dan mereka merasa diperhatikan selama mereka ada di destinasi Bali. Dan ini kita lakukan termasuk juga memastikan bahwa hotel-hotel dan teman-teman industri pariwisata yang lainnya itu melakukan extra mile itu dalam bentuk environment friendly. Jadi semua produk yang dilakukan harus ramah lingkungan. Kira-kira itu masih yang kita persiapkan ya. Termasuk juga sign-in, kemudian training, staff-staff kita untuk mempersiapkan kita mengantisipasi ketatanan kehidupan era balu di Bali. Nanti untuk menunggu dan mengantisipasi di launchingnya tanggal 31 Juli nanti oleh Pak Gubernur Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.